Hai kenapa saya harus beli PCV valve yang orisinil yang harganya cukup mahal sekitar 200ribuan betul banyak yang murah karena saya melihat ini fungsinya sangat penting Insya Allah memberi tambahan tenaga yang ujung-ujungnya ya membuat irit bahan bakar kok bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan malam ini saya coba membagikan ya teman-teman mengenai fungsi dari PCV valve ini yang umumnya sering diartikan sekedar pernafasan mesin atau katup searah ya memang fungsinya konstruksinya seperti itu tapi kalau kita amati sebenarnya tidak sesederhana itu konstruksinya kalaupun kita asumsikan sebagai katup searah Kenapa kita tidak belikan aja cek valve seperti itu aja ternyata dari cara kerjanya termasuk cukup rumit yang pertama-tama adalah kita jelaskan dulu arti dari PCV valve ini yang sepanjang saya ketahui karena nih yang jual aja nulisnya aja keliru ya karena sudah terbiasa ya bahasa umum yang terdengar di telinga itu akan yang di ucapkan PVC itu ya yaitu pipa PVC ini namanya PCV jadi positif crankcase ventilation artinya adalah ventilasi crankcase ruang di dalam kruk as yang bertekanan positif yang bertekanan positif jadi positif tekanannya bukan vakum dimana kok bisa terjadi tekanan yang positif bukan vakum ya karena secara teknis tidak ada pierceher atau ring seher ring torak yang mampu memberikan penyekatan yang sempurna antara torak dan dinding selinder itulah yang kenapa diciptakan alat seperti ini bahkan untuk di mobil-mobil balap risetnya itu sampai detail sekali untuk masalah kebocoran dari ring seher itu kebocoran itu disebut dengan blow by gas sementara yang seperti orang-orang umum memahaminya adalah ini adalah sekedar ventilasi ya jadi saya jelaskan lebih dahulu kenapa saya ganti ini teman-teman karena di mobil saya itu keluar asap yang sangat tipis ya ya Insya Allah karena apa ya karena ini wapol ini hampir semuanya masuk ke dalam filter karburator karena ini kan tepat dari sini teman-teman jadi PCV saya ini tetap disini menunya ini model yang murahnya dari plastik ternyata sudah buntu jadi cirinya apa ya ketika ini selang saya cabut sementari selang PCV masih terpasang ke intik manipul disini keluar tekanan naik turun bubuk 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 keisap kedorong keisap kedorong keisap kedorong sini keluar oli man mat di selang ini penuh oli jadi ikan selang ini terpasang ke sini masuk ke dalam box filter artinya ini masuk ke dalam saluran sesudah filter jadi yang mau masuk ke ke karburator jadi ini adalah udara bersih yang sudah disaring oleh filter itu secara konstruksi harusnya dia ini masuk ya terisap udara bersih yang sudah di filter masuk ke sini keluar lewat namanya PCV valve jadi PCV valve ini memang dipahami sebagai katup satu arah ya jadi ini jangan kebalik disini tertulis teman-teman to manifold jadi yang ke manifold itu ini yang ini yang ke sini teman-teman ini ada karetnya disebut grommet ya Insya Allah ini saya beli sepaket ini Rp225.000 Insya Allah ini karetnya tidak original yang original hanya ini ya karena karetnya aja udah mahal ya teman-teman karena karetnya harus tahan panas jadi yang kemarin tuh karetnya sampai keras nah ini keras sekali sisanya didalam ini kita keluarkan malah masuk kedalam jadi harus kita balik jadi secara kerja itu begini teman-teman di dalam silinder itu piston kan bergerak naik turun untuk penyekatnya ada namanya ring seher atau ring torak itu pasti ada celahnya ya untuk pengembangan ketika pemulihan ketika panas dan itu pastinya tidak akan sempurna pasti ada kebocoran kompresi bisa saat kompresi berarti yang tembus keluar ke bawah itu adalah campuran bahan bakar yang segar atau ketika langkah tenaga ketika busi memantik terjadi langkah tenaga itu kompresinya sangat tinggi yang ngelolos adalah sisa-sisa pembakaran nah itu keduanya sama-sama aja teman-teman mengandung gas yang sangat beracun karena tidak boleh ya sebenarnya kalau dibuang keluar jadi beberapa hari ini nih saya lepas aja kedua-duanya saya bebaskan keluar sementara selang dari PCV ini yang ke intik manifold saya sumpat pakai baut zat itu memang beracun teman-teman karena mengandung hijau karbon dan juga CO karbon monoksida tetapi sebenarnya itu kan juga campuran dari dua macam ya dari bahan bakar yang tidak terbakar sempurna nah gampangnya begitu yang pertama dari kompresi berarti bahan bakar segar yang kedua adalah sisa dari pembakaran tapi intinya adalah itu zat yang masih bisa kita gunakan di resirkulasi lagi makanya diciptakan ini teman-teman jadi Insya Allah ketika ini berfungsi otomatis tenaga mesin itu bertambah dengan tenaga mesin yang bertambah Insya Allah ya konsumsi BBM bertambah irit jadi menurut saya diciptakan alat ini tidak main-main ya teman-teman ini bukan sekedar untuk polusi atau untuk pernafasan dari bak mesin tapi banyak lebih banyak fungsinya ke efisiensi kalau menurut saya jadi secara kontruksi ini memang adalah katup searah jadi hanya bisa mengalirkan ini teman-teman dari arah bawah ini ke atas ini yang ke intik manifold jadian arahnya hanya ke sana keisap intik manifold tetapi tidak sesederhana itu ternyata teman-teman kalau kita tiup dari sini pasti langsung buntu jadi tidak bisa balik Hai itu namanya untuk mencegah backfire katakanlah terjadi pengapian yang lebih awal itu mesin kadang meledak gitu ya itu supaya api tidak masuk ke dalam mesin ini ya teman-teman di sini ada peremen mana itu mungkin nggak kelihatannya di ujung ini sebenarnya membatasi jadi ketika ini dihisap terlalu tinggi ke vakumannya terlalu tinggi yaitu terutama saat Idol atau stasioner maka katup ini tidak sepenuhnya membuka teman-teman jadi ketika vakumen sangat tinggi dia memang tetap bisa aliran dari bawah ini saat bilang dari bawah ini ya tetap ke intik manifold tetapi lebih tercekik nah disini yang klepnya lancip gitu teman-teman semakin vakumannya tinggi dia semakin menyempit kapan terbukanya lebih lebar ya ketika ke vakumannya tidak terlalu tinggi yaitu ketika kita jalan normal jadi memang secara konstruksi ini adalah katup searah tetapi katup searah yang dilengkapi regulator itu menurut saya jadi ketika vakman sangat tinggi justru akan diperkecil dia akan katupnya naik ke atas masuk ke lubang ini lebih menyempit itulah gunanya pernya jadi pernya pun sudah dirancang sesuai konstruksi ke vakuman mesin itu aja kamar teman-teman kenapa ini bisa jadi sangat pentingnya teman-teman ya karena itu tadi menurut saya blue by gas itu sesungguhnya masih banyak energi yang bisa kita gunakan lagi makanya dimasukkan lagi ke intik manifold untuk dibakar jadi setelahnya tidak ada bahan bakar yang terbuang sia-sia itu aja penjelasan lebih gampangnya seperti itu terus ini ada yang sering melengkapi setelah keluar dari sini dengan oil cat tank ya oil OCT jadi penangkap oli itu boleh-boleh ya teman-teman ya karena memang ada kecenderungan oli itu nanti akan ikut terbawa ke dalam intik manifold ya tapi secara konstruksi sebenarnya sudah dirancang oleh pabrian sudah ada separatornya jadi dua lubang ini kelihatannya memang hanya bagian apa tutup kepala dari klep ya tapi ternyata di dalam ini ada konstruksi yang dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalisir oli itu ikut sebenarnya jadi ini sudah rancangan patent ini kemarin mau saya buka ternyata sudah model di keling jadi menurut saya ini sudah dirancang ya supaya oli itu tidak ikut kalau kemarin itu buntu teman-teman disini maka disini akan keluar tekanan yang saya bilang tadi naik turun gitu nah ini oli langsung keluar disini karena rancangannya memang harusnya lewat sini disini untuk masuknya udara segar menyetabilkan menyeimbangkan tekanan di dalam mesin dan juga mencampur dari sisa bahan bakar yang tidak terbakar sempurna tadi jadi membilas membantu lebih menyempurnakan sisa bahan bakar tadi jadi memang kalau ini langsung coba teman-teman kasih cek valve yang besar gitu ya terus dihubungan ke mesin pasti mesinnya mati karena terlalu banyak udara jadi kemarin saya coba tanpa tanpa PCW gitu nah dia langsung terhisap sangat los ya dari sini langsung masuk ke sini nggak imbang jadi terlalu banyak udara mesinnya mati terlalu miskin jadi ini juga sebagai regulator ya menyesuaikan dengan kondisi putaran mesin jadi kita Aidil itu memang bisa dicek di video saya sebelumnya dengan kevakuman dengan vakum git itu alat ukur kevakuman itu saat Aidil itu kevakuman yang tertinggi dan kalau kita gas normal itu nanti kevakumannya lebih rendah dari saat Aidil ini akan diatur oleh pir yang ada di sini jadi memang ini satu arah tapi masih ada pembatas ya teman-teman jadi kalau terlalu tinggi kevakumannya dia akan semakin menyempit tetap mengalir tetapi alirannya diperkecil jadi secara konstruksi udara itu dari luar masuk ke filter jadi udah bersih baru masuk ke sini bercampur dengan blow by gas tadi menyenangkan isap oleh intake manifold dan ada juga beberapa jelasan kalau ini macet dan mana itu bisa membuat membuat tekanan di mesin jadi tinggi akhirnya keluar dari sela-sela sil ya sepanjang yang saya ketahui kalau konstruksi seperti ini insya Allah tidak ada teman-teman ya karena apa ya gini kan masih ada nafasnya ini masih terbuka ya jadinya apa ya memang betul-betul yaitu mungkin tekanan baliknya itu yang akan membuat di ruang mesin bertambah itu teman-teman tapi kalau ini sudah berfungsi satu arah sirkulasi seperti ini sawah tekanan di dalam mesin itu nol stabil tidak bertekanan jadi tekanan sama dengan tekanan atmosfer beberapa metode untuk mengecek PCP valve ya salah satunya ditiup ya teman-teman jadi kalau kita tiup dari arah manipul ini harus rapat tetapi kita tentunya tidak tahu seberapa fungsinya ya dari per ini apakah masih berfungsi tidak ketika terjadi kevakuman yang berbeda-beda insya Allah kalau hanya ditiup dari sini itu masih normal ya rapat tapi itu menurut saya belum tentu menjamin bahwa PCP itu masih normal tapi sudah salah satu cara kalau pincasnya kemarin satiup di sini juga rapat ditiup dari sini juga rapat tidak tembus jadi udah macet PCP nya yang dari plastik ini jadi lagi akhirnya ya tidak ada hisapan di intik manipul di sini aja yang naik turun oli akhirnya masuk ke sini tadi di sini penuh oli di bawahnya filter itu di boknya juga banyak oli kemudian di leher intik manipul di bawahnya karbu itu bercak-bercak hitam dan dikenal pot juga ada asap tipis seperti ini ini kemasan dari PCP valve yang menurut saya Insya Allah ini orisinil ya part namenya 12204 13030 sini tertulis made in Japan ya beda ya apa teman-teman bisa lihat fontnya cetakannya juga beda Hai dan di bodinya ini tertulis di sini ada tertulis tuh manipul yang tidak kelihatan terus Toyota terus part number terus bagian bawah itu Pacific Japan mungkin insya Allah kalau yang orisinil tertulis katanya menentu tertulis Aisin gitu ya teman-teman ya ini kalau masih bawaan mobil ya tapi kalau sudah apa teman-teman 4 penggantian insya Allah ya seperti ini orisinil jadi tertulis di sini saya pikir tadi made in Japan ternyata tertulis Pacific Japan tengahnya ada Toyota dan di atas tertulis to manifold bagian bawah Toyota ada tulisan part number nya jadi menurut saya tidak ada salahnya dan sawo ini cepat balik modal itu ya break even point dengan memasang PCV yang orisinil sekalian tapi nanti lifetime nya lebih lama dan fungsi dari mesin itu lebih optimal tenaga lebih optimal insya Allah BPM akan lebih irit semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh